Pasangan suami istri atau pasutri berinisial MI 36 tahun dan NH 24 tahun. Dibekuk polisi lantaran diduga mencuri uang sebesar 120 juta rupiah. Pencurian dilakukan dengan cara mentransfer uang dari embanking di ponsel yang ditemukan di jalan Mampang, Prapatan 2, Jakarta Selatan. Kapolsek Mampang, Prapatan, Kompol Masuri mengatakan MI dan NH ditangkap di stasiun Pasar Seneng, Jakarta Pusat pada selasa 27 Desember 2022, sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Adapun ia mengatakan dua orang diamankan dan merupakan pasangan suami istri baru menikah. Masuri menjelaskan pencurian itu berawal saat kedua pelaku menemukan sebuah ponsel Samsung Galaxy A3 di kawasan Mampang. Keduanya membuka ponsel tersebut dan melihat ada embanking. Kemudian diketahui masuknya dengan cara lupa password. Setelah berhasil mengakses mobil banking di ponsel tersebut, kedua pelaku melihat nominal uang yang banyak. Mereka lalu mentransfer sebesar 120 juta rupiah ke rekening NH. Setelah menerima laporan dari pemilik ponsel yang menjadi korban, penyidik polsek Mampang, Prapatan lalu menyelidiki dan menangkap pelaku. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari penangkapan pelaku yakni 4 ponsel, 3 kartu ATM, 6 perhiasan emas dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Kini kedua pelaku telah ditahan di mapolsek Mampang, Prapatan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like dan subscribe social media Tribun Jateng. Selamat menikmati.